Oke, Firhana Sofria, hadir Bu. Oke, next. Kurnia Delphi, hadir Bu. Lilith Miss Wanda, hadir Bu. Naina Ramadhani, hadir Bu. Nita Kosimah, BR Ginting, hadir Bu. Kemudian Ramila Alifah, hadir Bu. Habis itu, Sindi Ika Puspita, hadir Bu. Lanjut, Weni Muspita Yeni, hadir Bu. Yulia Rahmadhani, Yulia Rahmadhani, Rada. Adam Eka Saputra, hadir Bu. Adam kemarin ketua kelas lokal ini kan ya? Iya Bu. Ahmad Refli, hadir Bu. Ahmad Refli, itu selalu turun off video. Oh bukan, Ahmad Refli berarti salah. Budra berarti di lokal yang lain. Andreasitanggang. Andreasitanggang. Belum ada. Itu, udah sering gak masuk. Ini Andreasitanggang, gimana Adam? Tadi ditanyakan temannya. Beberapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Hampir setiap pertemuan tuh gak hadir Andreasitanggang. Gak ditanya Adam. WA-nya akhir Bu. Nanti saya tanyakan Bu. Coba ditanya. Dengan dosen lain gimana Adam? Andreasitanggang. Waktu kemarin, pas tampil presentasi Bahasa Inggris, ada simpun ya? Oh ada. Iya ada. Cuma emang jarang Bu. Emang jarang hadir? Kalau Zoom jarang. Lah, Bahasa Inggris bukan Zoom? Iya Zoom Bu. Cuma jarang-jarang juga Bu. Oh gitu. Berarti tidak hanya dengan Ibu ya. Takutnya karena kuliah dengan Ibu saja itu tidak hadir. Berarti I must question myself ya. Ibu harus menanyakan diri sendiri tuh refleksi. Kenapa si Andreasnya selalu tidak hadir. Kalau hampir semua mata kuliah emang berarti Andreas. Asmelia Eka Putri. Hadir Bu. Asmelia Eka. Hayat dulu. Asmelia. Resek-resek. Next. Daratu Eliza. Hadir Bu. Dita Siti Afifah. Hadir Bu. Pandi Saptiawan. Pandi Saptiawan. Ini juga. Tidak hadir terus. Atau ada. Pandi Saptiawan. Tidak ada Bu. Anaknya Bu. Kenapa Adam? Di grup. Anaknya emang tidak ada Bu. Di grup juga. Dari awal kuliah. Tidak tahu pindah atau bagaimana Bu. Oh memang tidak ada. Oke saya coret. Kemudian M. Arsyad Alfaruki. Hadir Bu. M. Arsyad Alfaruki. Oke. Mutiara Farina. Hadir Bu. Kok mutiara sih mutiaya? Mutiaya. Nadia Putri Ramadhani. Hadir Bu. Ada Nadia. Nadia ada hubungan saudara dengan Puji Lestari? Enggak Bu. Enggak ya. Makasih sama Puji Lestari. Oke. Lanjut. Putri Hidayah. Hadir Bu. Rahman Nurfadillah. Hadir Bu. Suci Fitriya Sari. Hadir Bu. Tika Rahmanda. Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Siya Anissa Rahimah. Coba di raise hand. Oh ya. Siya Anissa nya. Siya Anissa SMA nya dimana? Siya. Parabek Bukit Tinggi Bu. Parabek. Bukit Tinggi. Parabek. Bukan. Bukan gitu ya. Bukan alahan panjang ya. Terus. Amanatun Rabiah. Hadir Bu. Lanjut. Lanjut. Aviola Rahmasari. Hadir Bu. Lanjut. Debi Mutia Sari. Debi ada. Eci Dina Fitriya. Eci Dina Fitriya. Ada enggak? Enggak ada. Gania Naira. Tidak ada juga. Lydia Rosa Liza. Hadir Bu. Coba diturun on videonya. Saya ingin lihat wajahnya. Izin O'kem sebentar Bu. Lanjut. Mutiara Alia Natasha. Hadir Bu. Nurul Oktaviani. Hadir Bu. Refi Afni Oktavia. Hadir Bu. Sabina Larasati Fadar. Hadir Bu. Selci Delvira. Hadir Bu. Pendra Yanto. Hadir Bu. Udah absen, udah beres. Hari ini kita belajar tentang menggambar grafik canggih. Itu sebenarnya cuma aplikasi dari pembelajaran kita yang sebelumnya tuh. kemonotonan, kemonotonan, kecegungan, naik, turun, maksimum, minimum, apalagi itu limit tak hingga, ditak berhingga, kemudian asimtat. Ibu mau mahasiswa lagi yang mau menyajikan cara menggambar, sebenarnya hari ini sederhana sekali tuh pembelajarannya. bagaimana menggambar grafik canggih tanpa menggunakan aplikasi komputer, tapi secara manual, tapi dengan menerapkan pembelajaran-pembelajaran kita sebelumnya. Itu juga videonya sudah Ibu jelaskan dengan detail di video pembelajaran. Ini mau dikasih waktu untuk menonton video dan membaca modul atau ada yang bisa langsung bersedia untuk menjelaskan. Itu langsung ke contoh aja kan, menggambar grafik canggih. Ada yang mau langsung? Atau mau dikasih waktu dulu memahami 20 menit? Grafiknya tuh diulang lagi bikinnya, atau dari PDF Ibu itu aja, Bu? Boleh diulang, boleh dari PDF yang dimodul. Kan Ibu sudah berikan contoh tuh satu komplit di modulnya. Boleh itu yang ditampilkan, tapi dijelaskan, boleh juga digambar dari awal. Tapi kalau lebih bagus itu digambar dari awal, nak. Tidak bisa apa-apa juga kalau mau menjelaskan dari modul. Ibu kasihlah waktu ya, siapa tahu mahasiswa banyak kegiatan juga, belum menonton video, belum memahami modul. Ibu kasih waktu 20 menit. Berarti Ibu kembali lagi 9.20. Silahkan yang mau menonton videonya, tonton video yang mau belajar modul, silahkan. Nanti Ibu minta satu orang untuk menjelaskan bagaimana proses menggambar grafik canggih. Ya, silahkan. Selamat menikmati. 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 Oke, silahkan. Sudah selesai? Atau mau lagi di... Kita beres? Mana suaranya nih? Apakah sudah hilang semua nih? Gimana? Dikit lagi, Bu. Oke, silahkan. Terima kasih. 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 Siapa yang mau coba? Silakan. Yang belum pernah ya, kalau bisa. Ada? Kalau enggak ada, Ibu panggil. Yang belum pernah ya. Ya, Alia Nabila. Silakan. Saya sudah pernah, Ibu. Waktu di turun geometri, tapi Alia ada. Oh ya, sudah ada puluh satu. Ya, sudah pernah, Ibu. Ayesa Azara Novedi. Ada, Ayesa? Ada, Ibu. Ya, silakan. Ibu, make co-host dulu ya. Bisa, Ayesa? Itu unmute. Bisa atau enggak? Kalau enggak bisa, Ibu ganti orang. Itu, Ayesa-nya masih unmute. Bisa atau enggak? Kalau enggak bisa, Ibu ganti orang. Bisa, Ibu. Oh, bisa. Mau coba. Oke. Silakan. enggak apa-apa, salah. Salah, nanti kita benerin. Ayesa, ya. Ibu, make co-host dulu berarti. Ayesa, Azara. Oke. More, make co-host. Yes. Oke, silakan. Mau pakai modul Ibu juga boleh. Mau gambar sendiri juga boleh. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus. Kalkulus bisa digunakan untuk menggambar grafik secara baik. Kita dapat menggunakan materi yang sudah dipadai pada modul sebelumnya. Untuk menggambar grafik dengan baik dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, periksa daerah hasil dan asal. Kedua, uji kesimetrian apakah fungsi genap atau fungsi ganjil. Yang ketiga, cari perpotangan dengan sumbu koordinat. Kempat, gunakan turunan pertama untuk mencari titik kritis, tempat naik dan tempat turun. Yang kelima, uji titik kritis untuk maksimum dan minimum lokal. Yang keenam, gunakan turunan kedua pertama untuk mengetahui tempat grafik cekung ke atas atau cukang ke bawah dan untuk mengalokasikan titik balik. Yang ketujuh, cari asimtot-asimtot. Contoh soal pertama, ada contoh satu, gambar grafik canggih dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x. Kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, periksalah daerah asal dan daerah hasil dari fungsi di atas. Dengan mengingat materi pada bab model sebelumnya, maka daerah asal dari fungsi tersebut adalah df sama dengan r, rf sama dengan r. Yang kedua, periksalah kesimetrian dari fungsi tersebut. Kita masukkan min x ke dalam x-nya. Menghasilkan min x pangkat 3 dikurang 4 dikali min x. Menghasilkan min x pangkat 3 ditambah 4x. Lalu kita keluarkan min-nya menjadi min x pangkat 3 dikurang 4x. Maka fx-nya bernilai negatif. Jika fx-nya bernilai negatif, maka fungsinya ganjil. Yang mengaktifkan... Lenggo, Ibu Potong. Ibu Potong, Ayasa. Pernah mendengar fungsi genap dan fungsi ganjil sebelumnya? Mahasiswa. Pernah. Pernah ya. Berarti sudah pernah. Karena materi ini dihilangkan dari kalkulus. Jadi fungsi genap itu, jika disubstitusikan f min x ke dalam fungsi, dia sama saja dengan fx. Kalau fungsi genap ya. Nah, itu simetri terhadap sumbu Y. Tapi kalau fungsi ganjil, ketika disubstitusikan min x ke dalam fungsi, dia sama dengan min fx. Nah, ini kebetulan fungsinya adalah fungsi ganjil. Di mana dia simetri terhadap titik asal. Oke, Ibu cuma mempertegas itu saja. Karena tidak ada kita pelajari sebelumnya. Tidak tahu mahasiswa lupa. Silahkan lanjut. Maka, fx berfungsi ganjil yang mengakibatkan bahwa fungsi simetris terhadap titik asal. Yang ketiga, kita cari perpotongan dengan sumbu koordinat. Pertama, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Kalau gitu, x-nya 0. Diperoleh fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x, kita masukkan 0, 0. Kita masukkan X 0. Maka, Y-nya 0. Diperoleh titik potong X 0, 0. Terus, yang kedua, kita cari titik potong di sumbu X dengan nilai Y sama dengan 0. Kita substitusikan hasilnya. Diperoleh titik potong 0, 0, min 2, 0, dan 0, 2, 0. Terus, kita uji turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi tersebut, 3x kuadrat dikurang 4. Kemudian, 3x kuadrat dikurang 4 ini, kita faktorkan menjadi akar 3x dikurang 2 dikali akar 3x ditambah 2. Sebenarnya 0. Lalu, kita cari garis bilangannya. Menghasilkan gambar seperti ini. Lalu, f aksen X lebih besar dari 0, fx-nya naik pada min tak hingga, koma min 2 per 3 akar 3, atau 2 per 3 akar 3, koma tak hingga. f aksen X lebih kecil dari 0, fx turun pada min 2 per 3 akar 3, koma 2 per 3 akar 3. Kemudian, uji titik kritisnya. Titik stasionernya di X min 2 per 3 akar 3, dan X 2 per 3 akar 3. lalu, fungsi mencapai nilai maksimum. Masukkan X-nya ini ke dalam fungsi fx-nya. Maka menghasilkan nilai 16 per 9 akar 3. Fungsi mencapai nilai maksimum lokal jika f aksen X lebih kecil dari 0, dan fx aksen lebih besar dari 0, yaitu di X sama dengan 2 per 3 akar 3. Maka diperoleh f2 per 3 akar 3-nya min 6 per 9 akar 3. Lalu, kita turunkan turunan yang pertama tadi menghasilkan 6x. Maka turunan 6. Maka 6x-nya 0. Lalu, kita buat garis bilangannya lagi. menghasilkan f aksen F turunan kedua lebih besar dari 0, artinya grafik cekung ke atas. Yakni pada selang 0 sampai 0, tak hingga. Lalu, jika turunan keduanya lebih kecil dari 0, artinya grafik cekung ke bawah pada selang min, tak hingga, 0. Selanjutnya, titik balik dari grafik tersebut adalah 0, 0. Yang ketujuh, asimton. Kita cari yang pertama, limit X menuju C ke kanan, fx. Bernilai tak hingga atau tidak ada. Dan limit X menuju C ke kiri, fx, sama dengan min tak hingga tidak ada. Maka tidak ada asimton yang asimton tegak. Lalu, limit X menuju hingga fx, sama dengan b, tidak ada juga. Maka asimton tegak datar juga tidak ada. Maka dapat kita simpulkan gambar grafiknya sebagai berikut. Coba dijelaskan bagaimana itu menggambar grafiknya dari yang tadi ayah, dari yang sudah-sudah tadi dijelaskan, di mana fungsi naik, di mana fungsinya turun, simetrik 0, 0. Ditulis atau pakai pen. Atau ditentukan titik-titiknya yang mana. Ini fungsi naiknya di 16 per sembilan akar tiga, kira-kira di sini. Ini fungsi naiknya dan ini fungsi turunnya. Art tulis atau titiknya berapa. Aksimum lokalnya berapa, minimum lokalnya berapa, titik potong sumbu X berapa, titik potong sumbu X berapa. Oke. Ya Allah. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 itu titik apa tadi itu titik stasioner ya ya Bu titik stasioner dicari terus naik di sebelum turun ya terus ya coba diceritakan kemudian turun di titik titik 0,0 lalu turun lagi di titik stasioner min 16 per 9 akar 3 lalu naik ke titik sumbu 2,0 cekungnya cekung ke atas cekung ke bawahnya cekung ke atasnya di 16 akar 3 per 9 cekung bawahnya min 16 per 9 akar 3 cekung ke atas cekung ke bawah dengan apa di uji di uji dengan titik dengan turunan pertama dan kedua kita lihat lagi ke atas ini fungsi naik fungsi turun ya ini cepat terlalu cepat itu coba lampa-lampat aja ini apa nih titik potong dengan sumbu sumbu X dan sumbu Y oke berapa tadi 0,0 sama min 2,0 dan 2,0 ya terus lanjut kunci turunan pertama untuk melihat fungsi naiknya dimana fungsi turunnya dimana gitu ya berarti diatnya naik dari min tak hingga sampai ke min 2 per 3 kemudian turun dari min 2 per 3 sampai ke 2 per 3 akar 3 kemudian naik lagi dari 2 per 3 sampai tak hingga terus nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokalnya dapatnya berapa 16 per 9 akar 3 karena maksimum lokal itu kita peroleh dari mana tuh dari titik yang mana maksimum lokalnya dari fungsi awal atas ke atas yang mana titik maksimum lokal yang mana titik minimum lokal apakah 2 per 3 akar 3 yang maksimum lokal titik yang membuat dia maksimum lokal atau min 2 per 3 akar 3 yang membuat dia maksimum lokal itu dari titik stasionarnya yang mana min 2 per 3 akar 3 ya karena dia kan besar dari 0 dulu awalnya vaksennya berarti dia naik kemudian kecil dari 0 cobalah dilihat di atas garis tadi garis belangan tadi nah tuh berarti naik dulu sebelum min 2 per 3 akar 3 kemudian turun di setelah itu berarti dia adalah maksimum lokalnya di titik ek min 2 akar 3 per 3 nilainya adalah 16 per 9 akar 3 gitu ya tapi kalau minimum lokal berarti yang 2 per 3 akar 3 ya dia turun dulu sebelum 2 per 3 akar 3 kemudian naik lagi setelah 2 per 3 akar 3 gitu ya berarti dia mencapai minimum lokal pada saat ek 2 per 3 akar 3 nilainya adalah 16 per 9 akar 3 gitu ya makanya tadi ada maksimum lokal dan ada minimum lokalnya terus turunan kedua untuk menguji apa mahasiswa yang lainnya pecekungan ya cekung ke atas dan cekung ke bawah dengan turunan kedua kan kita cari x-nya sama dengan turunan titik pemecahnya dari turunan kedua 0 gitu ya nah di uji yang di kiri 0 dan di kanan 0 karena negatif di kiri 0 di kanan 0 adalah positif gitu ya berarti di kiri dia cekung ke bawah dari min taingga sampai 0 dari 0 sampai taingga dia cekung ke atas gitu ya makanya tadi grafik terus turun lagi ke bawah terus asimtopnya ada nggak kenapa asimtopnya nggak ada karena tidak ada kemarin masih ingat kan untuk limit x menuju taingga itu tak ada fungsi yang membuat dia tak terdefinisi itu nggak ada titiknya gitu ya kemudian asimtop iya sama asimtop tegaknya juga nggak ada karena memang menuju berapapun tidak ada menuju taingga pun asimtopnya juga tidak ada gitu ya berarti nggak ada asimtopnya nah terus tuh digambarnya dibuat dulu sebenarnya langkah pertama yang kalian cari itu adalah kalau simetri terhadap sumbu titik asal itu berarti terbayang nah yang pertama kali dibuat itu adalah titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y seperti biasa kalian menggambar dibuat titik potong dengan sumbu X buat titik potong dengan sumbu Y gitu ya nah sekarang kan dia bukan grafik bukan garis tapi dia bukan apa namanya bukan persamaan garis kalau persamaan garis kan tinggal lurus tarik gitu ya titik potong dengan sumbu X berapa titik potong dengan sumbu Y berapa kalau persamaan garis tapi ini grafik nah kita mempunyai titik-titik tadi berarti kita coba cari dulu maksimum lokalnya di mana berarti kita gambar grafiknya itu titik maksimum lokalnya itu adalah berapa tadi itu 16 per sembilan akar 3 sama min 16 per sembilan akar 3 gitu ya kemudian ketika dimasukkan ke fungsi titik pembuat ini 16 per sembilan akar 3 koma X nya koma berapa tuh kan itu harus X koma Y X nya berapa tadi 2 per 3 akar 3 kalau gak salah ibu ya yang nilai maksimum lokal minus kalau gak salah ibu tadi minus coba dibuat titiknya bukan di sana ya di atas tuh berapa nilai yang membuat dia maksimum lokal mahasiswa yang lain min 2 per 3 akar 3 min 2 ya min 2 per 3 akar 3 berarti min 2 per 3 akar 3 3,16 per sembilan akar 3 nah itu dulu tuh yang kalian cari titiknya ya kan dapat buat aja titiknya dulu tuh sebelum menggambar tuh buat titik dulu di titik 2,0 min 2,0 titik 2,0 gitu ya ini berapa tadi tuh itu Y nya itu Y nya berarti sebelum itu dibuat bukan itu kan Y nya min 16 per 9 akar 3 di kirinya lah berarti nah itu positif tadi ya yang membuat dia menjadi minimum lokal ya 2 per 3 akar 3 nah begitu kalian cari lagi titiknya ya berarti min 2 per 3 akar 3 16 per 3 akar 3 itu nilai maksimumnya 0,0 itu dia akan simetris terhadap titik asal karena dia fungsinya adalah fungsi ganjil tadi kan nah itu udah terbayang udah dapet titik-titik ya udah dapet berapa titik tuh 1,2,3,0,0,min 2,0,2,0 min 2 per 3 akar 3 koma 16 per 9 akar 9 2 per 3 akar 3 koma min 16 per 9 akar 3 nah sekarang kita mau uji dari min 2,0 0 ke titik maksimum lokalnya naik apa turun gitu tadi kan naik ya kemudian ke 0 sampai 2 per 3 dia turun cekungnya kemana cekung ke bawah oh gitu berarti cekung ke bawah terus dari 0 sampai 2 per 3 dia tetap turun terus dari 2 per 3 itu dia naik gitu ya naik ke atas cekungnya adalah cekung ke atas karena tadi kita sudah uji di antara sebelum 0 itu dia cekung ke atas sudah negatif eh cekung ke bawah negatif tandanya tadi kan setelah 0 itu cekung ke atas positif jadi tanpa grafiknya ibu gambar pun mahasiswa sudah bisa nyari dengan pengetahuan yang sudah diperoleh iya terima kasih Ayesa sudah benar ya Ayesa Azara ok ok rasa ibu ada satu soal lagi yang latihan terbimbing silahkan mau dibaca dulu dicari dulu atau mau langsung mau dicari dulu atau mau langsung kita ke mana mahasiswa ya dicari dulu bu ok silahkan dicari dulu berapa menit ini mau nyarinya 10 menit 20 menit ok silahkan berarti ini jam 10 ya 10.20 ibu ke mahasiswa lagi silahkan selamat menikmati itu dicoret-coret ya modulnya dicoret dicari gitu gak di plot topin kalau matematika kalau gak nyoret-nyoret itu gak akan bisa dihitung gitu F aksennya berapa titik kritisnya berapa digambar di uji gitu ya di uji sebelah kirinya positif kan negatif kan nyari itu oke terima kasih Terima kasih. 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 Sudah. Sudah ada yang bisa? Mau mencoba? Ada? Sudah selesai? Dicari? Halo. Masih ada orang di Bermник atau gimana nih? ada yang mau mencoba silahkan silahkan raise hand kalau udah beres kalau tidak akan ibu panggil lagi ada saya mau dipanggil ya belum pernah ya Firhana Sofira bisa Firhana gak bisa atau gak ada? eh Firhana ada tadi oh Firhana gak ada tadi ya Lilith Miss Wada silahkan Lilith bisa Lilith itu masih unmute kenapa Lilith ada yang ribut ya oh oke mungkin lagi ada saudara gitu ya bu maaf ya bu disini Nita Kosimah BR Ginting Nita Kosimah BR Ginting ada bisa? ada ibu ya bisa Nita Nita bisa? belum selesai ibu belum selesai oke ibu lanjut dulu ya Cindy Ika Puspita belum bu Ahmad Refli masih belum bu Andrea Sitanggang eh Andrea Sitanggang nggak ada tadi oh nggak ada oh ini yang banyak nggak ada ya Dita Siti Afifah belum bu M. Arsyad Alfaruki M. Arsyad Udah Pernah ya Udah 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 Debbie Mutiasari belum bu Eci Dina Fitriah nggak ada Gania Naira bisa Gania nggak ada juga Nurul Oktaviani Chelsea Devira Pendrayanto belum siap bro belum siap berarti itu yang nggak pernah aktif ya yang ibu sebutkan tadi ternyata juga nggak bisa hari ini belakang kepada Nita pernah waktu itu sekali ibu takut 5.000 berginting takut 5.000 berginting oh iya ada satu aku lihat sama Debbie juga pernah waktu itu bu tapi bener nggak waktu itu ibu nggak checklist salah atau bener waktu itu yang ngecahin iya iya kalau nggak salah itu waktu itu salah bu cuma si Lara waktu itu ada juga salah cuman ibu checklist silakan yang sudah yang sering aktif lagi ibu beri kesempatan siapa yang mau coba boleh yang karena yang udah nggak aktif nggak ada yang mau juga silakan ibu beri kesempatan yang aktif untuk mengerjakannya siapa yang mau coba yang paling sering itu adalah siapa ya Suci Suci Fitriya Sari silahkan Suci ada Suci belum selesai berarti berarti mau ditambah waktunya iya bu belum selesai lagi atau ditambah harinya berarti ke hari Kamis berarti 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 ngerjain berapa nih kalau disini itu kan nyedak pulsa juga ya hari Kamis itu mungkin kita masuk sebentar saja berarti untuk mempresentasikan yang bagian soal ini ya latihan terbimbing atau ada latihan mandirinya juga enggak ada bu yang modul ada latihan mandiri berapa bu ada satu bu oke oh iyalah satu berarti dua ya yang harus dipresentasikan hari Kamis sekalian submit di e-learningnya yang bagian latihan mandiri tapi tetap dipresentasikan juga disini hari Kamis oke silahkan dicoba dulu di rumah nanti kalau tidak ada yang mengerjakan dan tidak berusaha ibu itu mau ada usaha dulu ada usaha dari mahasiswa dulu nanti terbenturnya silah nanti kita diskusikan atau diberikan masukan oke berarti modul ibu ser itu enggak dicoba berarti ya udah dicoba tapi ada ada dicoba terus atau mau dipresentasikan yang mana terbenturnya nanti dibantu udah sampai mana siapa yang mau mencoba ibu kasih waktulah sampai hari Kamis silahkan dicoba lebih panjang waktunya dengan latihan mandirinya sekalian bagus dua berarti silahkan presentasikan di hari Kamis ya mungkin sebentar saja untuk presentasikan itu nanti dimana terbenturnya nanti dibantu didiskusikan bersama-sama ya oke terima kasih mahasiswa untuk hari ini kita sudah mencoba apa namanya memahami tentang bagaimana menggambar grafik canggih dengan memanfaatkan berbagai macam cekungan apa daerah asal daerah hasil kemudian kesimetrisan kemudian titik potong sumbu X dan sumbu Y maksimum lokal dan minimum lokal fungsi naik fungsi turun fungsi cekung ke atas fungsi cekung ke bawah kemudian apa namanya asimtot gitu ya asimtot datar tegak miring silahkan dipahami lagi oleh mahasiswa terus silahkan dikerjakan latihan terbimbingnya dicoba nanti dimana terbenturnya kita coba di hari kamis latihan mandirinya juga dikerjakan sekalian disubmit di hari kamis ibu harap ada yang mau tampil maju tanpa dipanggil namanya tapi berkontribusi aktif ini udah sebutkan tadi tuh nama-nama yang belum ada nilai partisipasinya disampai di minggu ke pertemuan ke 13 dari 13 pertemuan belum ada nilai partisipatifnya nanti kalau misalnya nilainya jelek di akhir MIT dan UTS itu gak ada dasar ibu untuk mempertimbangkan untuk menggenjot nilainya itu gak ada karena memang nilai partisipasinya juga gak ada jadi kalau C ya udah dibiarkan C tapi kalau nilainya C atau C plus ada partisipasi bisa ibu naikkan ke B min atau bahkan ke B plus kalau misalnya plus terus setiap setiap apa setiap pertemuan ada proses ada aktivitasnya nah ibu mikir itu pas ujian mungkin ini anaknya ada masalah ya atau ada ada agrogi atau apa karena kesehariannya bagus gitu ada usaha dan bisa gitu nah biasanya kadang nilainya bahkan pernah ibu menaikkan C ke A karena dia aktif dalam perkuliahan ini mikirnya kok anaknya bisa ya dalam kesehariannya bisa tapi kok tiba-tiba nilainya jelek oh mungkin ini kurang fokus grogi ada masalah gak belajar kan banyak faktor itu kalau kesehariannya kan kita bisa lihat itu oke terima kasih mungkin itu jadi ibu harap yang tidak berpartisipasi dengan baik bisa berpartisipasi aktif untuk pertemuan berikutnya terima kasih mahasiswa atas partisipasinya kita ketemu di hari Kamis dengan dua tagihan itu ya dua tagihan soal oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 wabarakatuh selamat menikmati